Hai Sidultuber Sesuatu yang jarang terjadi, selalu mendapat perhatian lebih oleh banyak warga. Warga selalu berbondong-bondong melihat kejadian tersebut, tak hanya menyaksikan. Para warga juga pasti selalu berloba-loba mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponselnya masing-masing. Setelah berhasil diabadikan, menguploadnya ke media sosial juga menjadi tradisi pada zaman sekarang agar semua pengguna dunia maya mengetahui informasi tersebut dengan mudah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa kejadian yang ramai menjadi tontonan warga. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Buaya Jika melihat buaya secara langsung di tengah aktivitas manusia, pasti kita langsung lari terbirit-birit. Tapi beda cerita dengan fenomena penampakan buaya di pengawan Solo yang melintas di desa Konang, kecamatan Gelagah, Lamongan ini. Buaya disana menjadi tontonan warga di sore hari. Meski hanya sebentar menampakkan diri, warga mengaku senang karena bisa melihatnya secara langsung. Warga selalu bergerombol menunggu di tepian sungai pengawan Solo untuk sekedar melihat penampakan buaya tersebut. Warga juga tidak akan mengganggu keberadaan buaya-buaya tersebut. Para warga bahkan sudah hafal kapan waktu buaya akan menampakkan diri. Buaya-buaya tersebut akan muncul ke permukaan menjelang sore atau siang saat tidak ada angin kencang. Tak hanya di huni buaya, beberapa daerah sungai pengawan Solo bahkan kering kerontang. Hamparan tanah terlihat mengering dan terkelupas. Memang tidak semua permukaan pengawan Solo mengering. Pada beberapa lokasi ada yang masih terdapat air yang berada di cekungan, tapi juga sangat kecil depit airnya. Keringnya sungai terpanjang di Pulau Jawa saat itu digunakan warga sekitar menjadi jalan alternatif tanpa harus menggunakan perahu kayu untuk pergi ke desa-desa di sekitar bantaran sungai. Bahkan tidak sedikit, anak-anak juga memanfaatkan pengawan Solo yang kering menjadi tanah lapang untuk bermain bola dan volley. Sawah Ungu Sawah yang terletak di blok rong desa Sakarmulia kecamatan Gabuswetan Indramayu itu memiliki warna yang berbeda karena yang ditanami varietas padi berwarna ungu bernama Black Madras. Di segeliling padi berwarna ungu ini ada hamparan padi biasa berwarna hijau. Ratusan orang tiap hari datang ke sawah ini untuk segedar mengambil foto di pagi, siang, maupun sore hari. Mungkin tanaman ini merupakan pemandangan yang jarang mereka temui. Dengan keramaian yang hadir tiap harinya, pemilik sawah berencana membuat menara untuk berfoto di sawahnya. Tentang Black Madras sendiri, varietas ini mengandung serat lebih tinggi daripada padi biasa. Selain itu, kandungan gula yang rendah dalam Black Madras membuatnya baik dikonsumsi untuk penderita penyakit gula ataupun diabetes. CAHAYA MISTERIUS Pada tahun 2017, masyarakat Simalungun hebohkan dengan sebuah foto yang menampilkan semburat cahaya misterius dari kawasan hutan Brombos Nagori Bahtoba, Kabupaten Simalungun Utara. Sejak saat itu, warga pun berbondong-bondong berkumpul di ruas jalan besar Pematang Siantar Tapian Dolok untuk menyaksikan fenomena cahaya misterius tersebut. Beredar informasi simpang siur soal kemunculan cahaya itu, beberapa bahkan meyakini bahwa hal itu berkaitan dengan fenomena mistis. Sebab hutan Brombos sejak lama memang dipercaya sebagai hutan angker. Kemunculan fenomena cahaya misterius dan kehebohan warga membuat kepolisian setempat melakukan pemeriksaan. Hutan Brombos pun ditelusuri oleh sejumlah personil polisi dari Polsek Serbelawan. Namun, dari pemeriksaan kepolisian mengklaim bahwa tidak ada fenomena apapun terkait kemunculan cahaya misterius tersebut. Hingga saat ini tidak ada penjelasan lebih rinci terkait kemunculan cahaya misterius di hutan Brombos tersebut. Namun, kemunculan fenomena tersebut masih menjadi perhatian warga setempat. Aneh ya? Kuntilanak di siang hari Biasanya, hantu keluar pada malam hari. Tapi di Cirebon, warga digegerkan oleh penampakan kuntilanak yang sedang duduk di pohon. Dan ini terjadi di siang bolong. Iya benar, ini kejadiannya terjadi di siang hari sekitar pukul 10-11an. Jalanan di Cibujewetan mendadak ramai dengan digegerkannya penampakan kuntilanak yang berada di pohon beringin besar. Awalnya, ada seorang anak kecil yang teriak-teriak minta tolong karena melihat kuntilanak. Akhirnya, baik warga setempat maupun warga yang sedang melintas ikut penasaran dan berbondong-bondong untuk melihatnya secara langsung. Ini kuntilanak beneran atau tidak? Silahkan kalian simpulkan sendiri ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.